Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya menggelar rapat paripurna ketiga keempat masa persidangan satu tahun sidang 2024-2025 pada Senin 23 September 2024. Ada pun agenda yang dibahas mengenai penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar wali kota Palangkaraya tentang Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, serta dilanjutkan dengan jawaban penjelasan wali kota Palangkaraya terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam kesempatan ini, Kemal menyampaikan apresiasi terhadap masukan dan kritik yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kota Palangkaraya mengenai pidato pengantar wali kota terkait Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024, di mana sudah semestinya menjadi tugas lembaga DPRD sebagai lembaga controlling. Kemal menjelaskan, hal tersebut telah pihaknya sampaikan dan diharapkan kritik dan saran tersebut membawa perubahan baik untuk pemerintah Kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya tentang pemerintah Kota Palangkaraya tentang pemerintah Kota Palangkaraya di tahun 2024, kita sendiri ada masukan-masukan, saran-saran, memang tugas lembaga DPR sebagai lembaga controlling, yang mana kami fungsinya adalah bagian legislasi, budgeting, and controlling. Nah, ini sudah kami lakukan. Aplikasi itu biasanya dinamikasi dalam lembaga DPR, adanya saran-saran, masukan untuk perbaikan ke depan. Sementara itu, PJ Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu, menjelaskan bahwa tahap ini merupakan kelanjutan dari penyampaian nota keuangan yang telah dilakukan sebelumnya, di mana pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kota Palangkaraya ini akan menjadi langkah berikutnya, sebelum dilanjutkan dengan pembahasan teknis. Di mana walaupun kota-kota pelangkaraya, untuk siklus anggaran perubahan akan menjadi 2025, itu sudah pada tahap pengetahuan KUAPBIS. Dan hari ini dilanjutkan penyampaian nota keuangan sudah, kemudian hari ini dilanjutkan dengan pandangan presipasi. Untuk selanjutnya nanti, apabila tahapan berikutnya adalah jawaban dari walaupun kota, kemudian nanti baru pembahasan sangat teknis. Hera pun berharap, agar seluruh tahapan pembahasan APBD perubahan dapat berjalan lancar, mengingat target penyelesaian APBD perubahan ini ditetapkan pada akhir September 2024. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Niswa Dayak TV mengabarkan.